Jadi, dimanakah letak piramida? Jawabannya adalah A. Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah sebuah kabupaten yang kaya akan hasil alamnya. Moeritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani ini membuat Kabupaten Cianjur menjadi sangat subur. Di balik kesuburan tanahnya, Kabupaten Cianjur juga memiliki warisan budaya tertua di dunia. Sebut saja piramida sekaligus canggih tertua di dunia ini. Berdasarkan pelitian tentang penanggalan karbon atau carbon dating. Piramida di situs Gunung Padang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini tercatat sudah berdiri sejak 20.000 tahun yang lalu. Ini artinya, piramida di sini lebih lama 15.000 tahun dibanding piramida Mesir yang juga dikenal paling tua di dunia. Selain memiliki piramida tertua, Indonesia juga memiliki beberapa rekor tertua di dunia lainnya. Apa saja kah itu? Berikut 7 Rekor Tertua Dunia dari Indonesia versi on the spot. Situs Gunung Padang Situs Gunung Padang merupakan bangunan piramida sekaligus canggih tertua di dunia. Tempat ini memiliki sejarah yang luar biasa tentang keberadaannya paling lama dibanding piramida Giza Mesir. Adalah Dr. Dhani Hilman Nata Wijaya, seorang peneliti sekaligus pakar geologi menyatakan, Situs Gunung Padang dibangun dengan cara menumpuk bebatuan vulkanis besar dan sangat berat. Situs yang terletak di antara gunung berapi ini berdiri tegak di atas ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan perhitungan karbon, situs Gunung Padang diperkirakan telah dibuat sekitar 20.000 tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa piramida ini jauh lebih tua dibanding piramida Giza di Mesir yang dibangun sekitar 5.000 tahun lalu. Jika dunia tahu tentang keberadaan lukisan gua tertua berasal dari El Castillo Spanyol, kenyataannya Indonesia juga memiliki sebuah temuan mengejutkan tentang lukisan gua tertua yang usianya bisa mencapai 39.900 tahun. Lukisan gua ini lebih tua dibanding El Castillo yang berusia sekitar 37.300 tahun. Ya, lukisan gua ini berada di Gualeyang Timpuseng, kawasan Karsmaros, Sulawesi Selatan. Penemuan ini memerlukan waktu panjang, mulai 2011 sampai 2013. Tiga tahun sudah para ilmuwan dan arkeolog bekerja sama dengan Pusat Arkeologi Nasional Balai Arkeologi Makassar dan Balai Peninggalan Jagar Budaya Makassar serta University Griffith Australia meneliti ini. Hasil penelitian dipublikasikan resmi dalam Jurnal Kimia International Nature edisi 9 Oktober 2014. Hasil penelitian menyebutkan bahwa orang-orang kurba yang mendiami daerah Maros dulu sudah dapat melukis secara figuratif menggunakan objek hewan maupun sebuah cap telapak tangan. Warisan tertua Indonesia berikutnya berlokasi di Jambi, Pulau Sumatera, 1973 lalu. Penelitian asal Amerika Dr. Bennett Bronson beserta tim lembaga kurba kala dan peninggalan nasional Jakarta mengemukakan bahwa suku kerinci merupakan tertua di dunia. Menurut perhitungan Bennett Bronson beserta tim diperkirakan suku kerinci sudah mendiami wilayah Kabupaten Kerinci 10.000 tahun lamanya. Salah satu bukti yang terungkap di dalamnya adalah nama kerinci ternyata diambil dari bahasa Tamil. Sebuah bunga bernama Frobilartus puntiana yang tumbuh di India Selatan di atas ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut dan hanya mekar sekali dalam 12 tahun. Bila Anda mengira bahwa larisan tato tertua dunia berasal dari Mesir atau masa ketika mumi di Iceman masih hidup, anggapan tersebut tidak tepat. Karena terbukti, di Indonesia juga telah ditemukan seni tato tertua yang diduga sudah ada sejak 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Seni tato ini berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Bagi masyarakat Mentawai, memiliki tato bukanlah sekedar ajang show off seperti sekarang ini. Di masyarakat Mentawai, tato yang melangkap di tubuhnya adalah sebuah baju yang memiliki makna berbeda-beda. Untuk setiap pembuatan tato di masyarakat Mentawai juga membutuhkan waktu yang amat panjang hingga berbulan-bulan lamanya. Untuk mengikuti ritual ini, mereka tidak boleh melanggar pantangan yang diberikan bagi sang pembuat tato atau sifat titik. Jika lulus, ia baru diperbolehkan membuat gambar dan goresan pada tubuh orang yang bersangkutan. Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari China, Jepang, atau Mesir. Hal ini kemudian dibantah oleh penemuan seorang peneliti bernama Wolfgong Big pada 1997 lalu. Consultant of Kite Aerial Photography, Scientific Use of Kite Aerial Photography, terkaya jenis layang-layang tertua di dunia ini melakukan berbagai penelitiannya. Dalam penelitiannya, Wolfgong mengatakan bahwa masyarakat Pulau Muna Sulawesi Tenggara sudah memiliki kebudayaan menerbangkan layang-layang yang terkenal dengan nama Kak Hati Kolope sejak 4000 tahun lalu. Bukti ini diperkuat oleh penemuan Wolfgong yang menemukan lukisan prasejarah dengan menggunakan tinta merah di binding Gua Sugipatani, Desa Liangkobori, Pulau Muna. Ia menemukan gambaran seorang sedang bermain layang-layang. Atas bukti penemuan ini, sebuah artikel berjudul The First Kite Man telah dimuat oleh salah satu majalah di Jerman pada 2003 lalu. Jika lukisan gua tertua ada di Indonesia, warisan tertua dunia kali ini adalah berupa goresan seni cangkang yang berasal dari situs Trinil Ngawi, Jawa Timur. Penemuan tolehan cangkang tertua ini merupakan hasil dari penelitian Josephine C.A. Jordans, peneliti arkeologi dari Universitas Leiden, Belanda. Bersama tim, Josephine menemukan adanya goresan di permukaan cangkang kerang air tawar yang masuk spesies Sudedon Fadembusiness Tritinthensis. Setelah melakukan analisis ini, Josephine berhasil mengungkapkan bahwa goresan di cangkang ini dibuat sekitar 500 ribu tahun lalu. Konon, orang purba zaman dulu menggunakan cangkang ini untuk dijadikan media membuat karya seni dengan menorehkan garis secara zigzag dan tidak terputus-putus. Sayangnya hingga kini belum ada yang memastikan apa arti dari setiap goresan tersebut. Apakah tidak termasuk pencinta bandrock terkenal seperti Beatles ataupun The Rolling Stones? Jika iya, maka kita akan tertijut bahwa bandrock tertua di dunia bukanlah The Beatles ataupun The Rolling Stones. Karena faktanya, bandrock tertua berasal dari Indonesia adalah The Tillman Brothers, band bersaudara dari Kupang yang berhasil masuk ke kancah internasional pada 1950. The Tillman Brothers dipercaya sebagai salah satu band perintis rock and roll. Group band ini terkenal di Eropa, jauh sebelum The Beatles dan Rolling Stones. Konon, sejak ketenarannya keliling Eropa di era tahun 50-an, membuat Paul McCarthy terinspirasi. Group band ini beranggotakan oleh Andy Tillman, lead gitar vokal, Reggie Tillman pada ritem gitar dan vokal, Konton Tillman, double bass, dan Lulu Tillman, mother drum sekaligus vokal. Aksi panggung mereka tak pernah sepi pengunjung. Performance The Tillman Brothers selalu dinanti oleh setiap pecinta musik di dunia. Selain style yang unik, jenis musik baru dan aksi panggung The Tillman Brothers penuh atrasi dan sangat energi. Pemirsa adalah tujuh rekor tertua dunia dari Indonesia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!